Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam jumpa pemerintah, berjumpa kembali di AgroKulitan News edisi hari ini selain dua berita tadi kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya bersama saya Yuni, berikut AgroKulitan News selengkapnya untuk Anda Mengawali AgroKulitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik Terima kasih telah menonton! 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 pengendara motor khususnya para pelajar di Kota Batu yang belum memiliki SIM. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan merencana menyelenggarakan program anggutan secara gratis bagi siswa-siswi di Kota Batu, baik SDMI, SMP MTS, dan SMA SMK. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran berlalu lintas bagi para pelajar, sehingga akan terwujud budaya sadar akan keselamatan di jalan raya. Sosialisasi ini mendatangkan arah sumber dari Kepala Bidang Angkutan Darat Kota Madiun yang memberikan materi terkait program anggutan umum gratis bagi pelajar. Mengingat di Kota Madiun, program anggutan gratis bagi pelajar tersebut telah berhasil terlaksana. Ada pun tujuan lain dari adanya program ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang aman dan nyaman untuk pelajar, mengurangi tingkat kecelakaan, mengurangi tingkat kepadatan dari kemacetan lalu lintas, meningkatkan beban orang tua, serta meningkatkan penghasilan para pengemudi anggutan umum. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Agus Mahmuji membuka secara resmi sosialisasi ini dan berharap kedepannya anak-anak sekolah di Kota Batu bisa terfasilitasi dengan baik, dibarengi dengan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku. Seperti sopir tidak boleh meraguk di dalam anggot, serta selalu menjaga kebersihan anggot. Kemudian di Sub Kota Batu juga akan menyeleksi terlebih dahulu anggotan mana yang memenuhi standar agar pelaksanaan program tersebut bisa berjalan maksimal. Hadir pula dalam kegiatan ini Kapolres Kota Batu atau yang mewakili Kepala UPD terkait, Kepala Sekolah SDMI, SMP, MTS, SMA, SMA Sekolah Batu, Kepala Desa Sekolah Batu, Ketua Organda, Ampu, Ketua Penguyupan Delapan Jalur, serta undangan yang lainnya. Tentunya sinergitas dan kolaborasi yang baik antar semua pihak juga sangat dibutuhkan demi program ini bisa segera terwujud. Jadi kegiatan terkait dengan sosialisasi anggotan gratis bagi Jeswa ini merupakan sebuah niatan yang sangat baik dalam rangka memfasilitasi anak-anak sekolah di Batu supaya pulang pergi dari rumah ke sekolah itu kondisinya aman dan bisa nyaman. Dan sekaligus anggotan-anggotan yang ada di Kota Batu ini bisa hidup tidak seperti saat ini. Nah itu. Jadi nanti tiap bulan dia dapatkan penghasilan langsung 2024 sudah tersedia 1 miliar. Dipostikan program anggotan gratis bagi pelajar ini akan mulai berjalan pada tahun 2024 mendatang. Sedangkan untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah Kota Batu melalui diras perhubungan telah menyiapkan anggaran sebesar 1 miliar rupiah melalui APBD tahun 2024. Dari Kota Batu, Violan Ikwanda, ATV melaporkan. Pemirsa jangan pelanjak dari tempat duduk Anda. Agro Pelitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemerintah Anda masih setia di Agro Pelitan News. Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD dari Kemendagri digenjarkan untuk mendukung program pemerintahan daerah. Di Kota Batu sendiri, penggunaan dana desa sudah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Peningkatan kapasitas SDM dalam program P3PD ditujukan agar desa-desa yang ada di Kota Batu mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat potensi desa diputannya untuk Anda. Dana desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat perlu dipertanggungjawabkan dan diawasi secara transbaran. Oleh sebab itu, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau P3PD dari Kementerian Dalam Negeri digenjarkan untuk mendukung program pemerintah daerah, salah satunya untuk mendukung implementasi penggunaan dana desa di Indonesia. P3PD sendiri bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan desa. Dalam dialog bertajuk Akuntabilitas dan Transparansi Pengawasan Keuangan Desa yang dikelargi Agropolitan TV di Sekemin Fugota Batu, Inspektur khusus Inspektorat Kementerian Dageri Dr. Dr. Randes Teguh Narutomo MM menyampaikan bahwa P3PD memiliki fungsi pengawasan dan pelatihan terhadap keuangan dana desa yang diharapkan mampu membantu aparatur desa agar tidak ragu dalam mengelola keuangan desa. P3PD adalah program pelatihan dan implementatif siswa sekundes untuk sebagai tata kelola pengawasan ruangan desa. Kalau kita tahu, di beberapa daerah setelah dana desa dikelarakan ke semua desa, banyak teman-teman yang ragu, tergendala, atau malah masuk ke dalam kategori file administrasi. Nah, ini yang menjadi ujensinya harus ada sebuah sistem pengelolaan keuangan desa. Ini yang kemudian kita, Buker Desa dan 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 Buker Desa. Kemudian, setelah ini juga kita lakukan pelatihan pada aparat-aparat desanya di beberapa daerah, ada 80% desa sudah kita lakukan pelatihan, dan juga aparat APIP-nya, ataupun aparat pengawasan yang ada di kantoran Kabupaten Kota, juga melakukan pelatihan, peningkatan Kabupaten Kota Desa tentang bagaimana tata peluang bangunan desa itu dioperasionalkan melalui sesuatu. Ini yang kita harap ke depan, teman-teman di desa, teman-teman desa, tidak lagi perasaran bahwa bagaimana melakukan pengelolaan bangunan desa. Di Kota Batu sendiri, penggunaan dana desa sudah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat dana desa yang menjadi silba. Oleh sebab itu, diperlukan SDM yang handal untuk pengelolaannya. Menurut PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Payawai dalam pengelolaan dana desa, diperlukan penguatan dan bimbingan terhadap penggunaan dana desa. Oleh sebab itu, ASN dan aparatur desa di Kota Batu telah dikirim untuk mengikuti program P3PD yang diharapkan mampu menularkan ilmunya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Peningkatan kapasitas SDM ini sendiri juga ditujukan agar desa-desa yang ada di Kota Batu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mandiri dan berdaya, serta mampu memunculkan potensi desa. Memang sampai dengan sekarang, kalau saya mendengar laporan, masih ada beberapa anggaran kita yang di desa ini yang berbentuknya simpah. Karena ada keraguan-keraguan dari pemerintah aparat desa untuk mengelola anggaran desa tersebut, di mana mereka mungkin pemahamannya belum butuh. Tentang menggunakan untuk apa sih anggaran desa tersebut, maka oleh sebab itu, butuhnya bagaimana mereka peningkatan kualitas di dalam kelolaan anggaran desa, agar pemahaman tentang apa sih anggaran desa itu, apa saja sih anggaran desa itu, sehingga tidak perlu lagi nanti ke depan ada silpa yang begitu tinggi. Karena ada keraguan-keraguan di dalam pelaksanannya. Karena saya tahu pasti, mungkin aparat desa kita takut dengan proses hukum yang nanti akan berdapat pada mereka. Maka oleh sebab itu, program, inisiasi, dan kolaborasi dibutuhkan di dalam penggunaan anggaran desa tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan dengan adanya pemahaman seperti yang saat ini kita lakukan, sehingga semakin menggugah mereka untuk menggunakan anggaran desa secara maksimal untuk kebutuhan masyarakat. Kan di sini bisa bagaimana mengelola administrasi yang baik di tingkat desa, bagaimana mengelola keuangan desa untuk masyarakat, masyarakat, apakah itu kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, stunting, dan lain-lain itu bisa digunakan banyak. Maka oleh sebab itu, nanti insya Allah dengan ada pencerahan yang lebih matang, aparat desa semakin tahu dan paham bagaimana mengelola keuangan desa yang baik. Dari Ketapatu, tim Liputan ATV melaporkan. Sejumlah warga desa Senggreng, sumber pucung Kabupaten Malang, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Malang. Kehadiran mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada perwakilan rakyat terkait gejolak atas tanah mbaon yang berada di desa Senggreng. Sambil membawa poster tuntutan, mereka mendatangi gejung perwakilan rakyat Kabupaten Malang pada Rabu 6 Desember 2023. Kedatangan warga yang menyebut masyarakat Senggreng Bersatu menyampaikan aspirasi dan keresahan terkait aktivitas yang dilakukan TNI AU atas tanah mbaon. Mereka menuntut atas tanah mbaon kurang lebih 97 hektare yang terletak di desa Senggreng, kejamatan sumber pucung Kabupaten Malang bisa dimiliki masyarakat dengan dasar penguasaan, penggarapan yang sudah lebih di atas 20 tahun. Selain itu, warga juga meminta DPRJ Kabupaten Malang untuk memperjuangkan hak masyarakat desa Senggreng atas tanah tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Berdasarkan SK, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dan penataan kawasan hutan yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2023 diharapkan bisa diserahkan kepada masyarakat desa Senggreng. Bukan kesulitan Pak, karena ini baru-baru ini Auri ngukur-ngukur mau legalitas, mau dimiliki. Nah kami lah, ini protes, kami resah. Itu alasannya, kami ke sini tuh alasannya itu. Kalau bisa jangan dimilih Auri, harus dimilih masyarakat desa Senggreng, tanah itu. Ngukurnya itu kapan Pak? Ngukurnya itu udah berapa itu tanggal berapa itu lupa aku. Tahunnya saja mungkin? Dua ribu, dua tiga. Tanggalnya buku ya kan? Tidak ada, ya itu ngukurnya. Tidak ada, ya itu, sebelum diukur ada omongan? Tidak ada kejolak, sebelum diukur itu gak ada kejolak. Kita biasa saja, kondusif, aman desa Senggreng itu. Sementara itu, DPRD Kabupaten Malang yang menerima langsung warga Senggreng menyampaikan bahwa akan menampung gelohan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, DPRD hanya bisa menjadi fasilitator yang memiliki kewenangan memutuskan adalah di Kementerian LHK. Masyarakat Senggreng ini sudah menggarap di situ sudah puluhan tahun. Jadi sudah puluhan tahun di situ digarap oleh masyarakat. Semua RT menggarap, masyarakat semua menggarap. Artinya, masyarakat itu menikmati dari tanah itu. Tanah itu kawasan hutan, bukan asetnya TNI AU. Jadi di situ hutan, melalui Kementerian KLHK itu sudah dilepas kawasan itu menjadi kawasan hutan. Artinya apa? Selangkah lagi, masyarakat tinggal memohonkan. TNI AU memohonkan, boleh. Masyarakat bisa memohonkan. Nah ini kan bisa menimbang. Siapa yang menimbang Kementerian KLHK? Nah dia menimbang, ini diserahkan ke siapa? Harusnya diserahkan ke masyarakat. Beda kalau tanah itu tidak digarap masyarakat. Tanah itu tidak digarap oleh masyarakat, tapi dikuasai oleh TNI, bolehlah. Tanah ini sampai sekarang digarap oleh masyarakat. Nah, reformasi agraria itu kan untuk masyarakat, Pak. Reformasi agraria, semangatnya itu. Reformasi agraria semangatnya untuk ekonomi masyarakat. Masyarakat bisa hidup dari tanah tersebut. Itu tujuh reformasi agraria yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Salah satunya masyarakat bisa menikmati dari yang namanya lahan yang dikuasai oleh masyarakat. Untuk memperjuangkan aspirasi tersebut, DPRJ Kabupaten Malang bersama masyarakat desa Senggreng, rencananya akan bertolak ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan mereka ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Terima kasih pemerintah Anda masih setia di AgroPulitan News. Terkait dengan percepatan pembongkaran bekas relokasi pedagang pasar Induk Amongtani Kota Batu, Komisi C berharap agar hal tersebut segera dilaksanakan sebelum berakhirnya tahun 2023 ini. Terkait dengan percepatan pembongkaran bekas relokasi pedagang pasar Induk Amongtani Kota Batu, Komisi C berharap agar hal tersebut segera dilaksanakan sebelum berakhirnya tahun 2023 ini. Wakil Ketua Komisi C DPRJ Kota Batu, Didik Mahmud, menjelaskan bahwa Dewan sendiri berharap agar pemerintah Kota Batu dapat segera melakukan langkah-langkah konkret terkait percepatan pembongkaran tersebut. Hal ini ditujukan agar kondisi bekas pasar relokasi tersebut dapat segera dilelang pembongkarannya kepada pihak ketiga sehingga dapat dipersihkan. Tetapi yang saat ini menjadi masalah yaitu berjagang pasar pagi yang sampai saat ini masih berjualan di area tersebut. Dijelaskan oleh Didik Mahmud bahwa disampaikan Kepala Diskum DPRJ Kota Batu saat ini masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya yaitu terkait dengan pengelolaan dan penataan sampah pasar pagi yang volumenya lebih banyak. Ya harusnya apa Pemkot segera melakukan langkah-langkah konkret supaya kondisi pasar relokasi itu segera dilelang dan dipersihkan. Coba kan jadi masalah kan sekarang pasar pagi itu masih disibu. Menurut Pak Eko masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah yang pernah kita tanyakan di forum itu bahwa pasar pagi itu sampahnya kan lebih banyak. Dan itu belum tertata sedemian rupa terkait itu. Terkait dengan pembongkaran bekas relokasi pedagang pasar Indo Amangtani Dewan sebelumnya berharap pemerintah segera melakukan lelang sebelum tahun 2023 berakhir. Pemerintah Kota Batu sendiri saat ini masih menunggu dan memastikan jadwal lelang dari pihak PKP. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKA Jekata Batu Mkori menuturkan bahwa pelelangan aset untuk pasar relokasi Kota Batu masih berproses. Prosedurnya lelang itu harus melibatkan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL. Selain itu KPKNL sendiri juga melakukan pelelangan di lembaga dan instansi vertikal yang bukan hanya di Malang saja tetapi juga di Jawa Timur. Pemerintah Kota Batu sendiri masih menunggu jadwal penelitiannya terlebih dahulu untuk tahu berapa nilai asetnya. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKA Jekata Batu Mkori menunggu jadwal. Berarti KPKNL kan juga meliputi, melaksanakan pelelangan di lembaga dan instansi vertikal yang ada di Malang, di Danyan Malang, beberapa wilayah di Jawa Timur. Nah ini kan seperti itu. Itu aja sih. Karena kan memang kita harus taban, harus kita lakukan itu. Sebelumnya jelang akhir tahun, pemungkaran kiosk di pasar lokasi Kota Batu belum juga dilakukan. Hal ini sebelumnya dimanfaatkan beberapa oknum yang menjadikan tempat ini sebagai tempat pembuangan sampah. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agro Politan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemerintah, nama Sistia di Agro Politan News. Seorang pria paruh baya naikat mencuri laptop milik guru agama, salah satu sekolah di Kota Malang, Jawa Timur, Senin pagi. Apasnya saat mencuri aksinya, terekam kamera CCTV milik sekolah. Liputannya untuk Anda. Seorang pria paruh baya naikat mencuri laptop milik guru agama, salah satu sekolah di Kota Malang, Jawa Timur, Senin pagi. Apasnya saat mencuri aksinya, terekam kamera CCTV milik sekolah. Aksinya dilakukan pada pagi hari di sebuah sekolah di Kecamatan Pelimbing, Kota Malang. Pelaku berjalan kaki masuk dari gerbang utama dengan menggunakan pakaian biru, celana panjang, topi, dan masker untuk menyamar. Terlihat dalam rekaman CCTV sekolah, suasana hening, sepi, dan minim aktivitas saat ujian akhir semester. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku menyelinap masuk ke ruang perpustakaan yang ada di depan sekolah. Pelaku beraksi seorang diri dengan hanya bermodal ransel yang sejak awal ia bawa. Dengan cepat dirinya secara random menggasak sebuah laptop milik Didit Prasetyo, seorang guru agama yang sedang bertugas di ruang lain. Penjuri lalu bergegas meninggalkan sekolah dengan cara yang sama. Akibatnya satu unit laptop senilai 7 juta rupiah raib dibawa kabur. Para guru yang kaget dengan peristiwa ini segera mengejauh kamera CCTV untuk mengetahui jiri pelaku. Sementara korban pemilik laptop segera melaporkan kejadian ini pada polisi. Polisi yang di ruangan itu ada tidak laptop, tapi yang diambil satu laptop. Padahal dirinya posisi itu keliling-keliling kelas, ngecek per kelas ujian-ujian. Kalau dari CCTV, seperti apa kelihatannya? Itu kayak ya parubaya, pakai masker, terus pakai topi, pakai kaos abu-abu gitu. Dari kelihatan dari depan itu sudah masuk garbun, tasnya sudah buka, kayaknya sudah persiapan. Kebetulan kemarin itu juga penjaganya juga pas waktu izin tidak masuk. Kalau dari CCTV bisa dikenali nggak siapa gitu? Nah, saya tanya, apa namanya, warga sekitar itu kayaknya nggak tahu juga, kayaknya bukan orang sini juga. Kondisi sekolahnya seperti apa sih Pak waktu itu? Kondisinya masih waktu ujian, jadi di kantor memang sepi, biasanya memang ditutup, cuman kemarin kayaknya ya lupa, penjaganya kan juga nggak ada. Jadi posisi sekolahnya pasti ujian, jam setengah sembilan. Pak Kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib? Sudah, sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Bilangnya di perpustakan Pak? Ya, di kantor sama perpustakan, kan jadi satu masih apa? Pak Kejadian seperti ini sudah pernah terjadi Pak? Belum, baru kali ini. Baru kali ini, dulu pernah 2021, tapi memang nggak ketemu juga itu, waktu libur. Kali ini, bu. Atas kejadian ini, pihak sekolah memperketat sistem keamanan, seperti memeriksa dan mengecek seluruh tamu atau pengunjung yang datang ke sekolah. Indonesia memiliki banyak sekali bangunan-bangunan dan monumen ikonik yang menjadi landmark populer di berbagai wilayah di Indonesia. Landmark merupakan bangunan atau monumen yang ada di suatu tempat berbagai gambaran tempat tersebut untuk menjadi ciri khas masing-masing. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, inilah fakta unik landmark terpopuler di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali bangunan-bangunan dan monumen ikonik yang menjadi landmark populer di berbagai wilayah Indonesia. Landmark merupakan sebuah bangunan atau monumen yang ada di suatu tempat sebagai gambaran tempat tersebut untuk menjadi ciri khas masing-masing. Dan pemirsa berikut fakta unik landmark terpopuler di Indonesia versi news fakta dan unik. Monumen Nasional Jakarta Monumen Nasional Jakarta biasa disebut dengan Monas atau Tugu Monas. Landmark Indonesia satu ini sudah lama menjadi ikon kebanggaan masyarakat Indonesia. Monas sendiri merupakan salah satu monumen yang dibangun untuk memperingati jasa para pahlawan Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan. Monumen ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961. Ciri khas dari landmark ini adalah lapisan emas yang membentuk kebaran api pada puncak Tugu Megah ini. Jam Gadang Jam Gadang adalah menara jam yang terletak di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Landmark yang satu ini mengingatkan dengan landmark yang sangat populer di kota London yakni Big Ben. Karena kemiripan tersebut, banyak turis domestik maupun internasional datang ke Bukit Tinggi untuk berfoto-foto di Jam Gadang. Landmark Indonesia yang sangat ikonik ini sendiri dibangun pada tahun 1926. Jembatan Ampera Jembatan Ampera mempunyai arti amanat rakyat yang menderita, yang telah berdiri sejak tahun 1965. Jembatan besar yang gemerlap indah di malam hari itulah Jembatan Ampera Landmark Masyarakat Palembang. Jembatan yang menghubungkan kedua arah membelah Sungai Musi ini menjadi salah satu tempat favorit bagi turis domestik dan internasional untuk berfoto-foto. Dan juga bisa menikmati angin sejuk di tepian sekitar Sungai Musi sambil memandangi keindahan Jembatan Ampera. Tugu Jogja Tugu Jogja berlokasi di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo. Tugu Jogja yang kerap disingkat menjadi Tugu Jogja ini telah lama menjadi salah satu ikon dari kota Yogyakarta. Namun, landmark ikonik yang berdiri kini bukanlah monumen pertama yang berdiri di lokasi ini. Monumen yang berdiri kokoh saat ini dibangun oleh pemerintah Belanda setelah monumen sebelumnya yang bernama Monumen Golong Gilik. Candi Borobudur Candi Borobudur merupakan landmark paling ikonik di Indonesia yang terletak di Magelang. Pura ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang memiliki ratusan stupa, patung, dan relief yang mengelilinginya. Maka tak heran jika candi ini menjadi ikon Indonesia yang sangat populer. Dan pemirsa itulah fakta unik landmark terpopuler di Indonesia. Versi News, Fakta dan Unik. Dan pemirsa berikut perakitaan cuaca Jumat 8 Desember 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!